Intro Baik teman-teman pencipta youtube Kembali lagi di channel saya Airsong Studio Baik teman-teman Pada kesempatan ini saya akan review Suatu Alat yang biasa digunakan Para tukang service printer Atau komputer Untuk membersihkan head print Dan kebetulan saya pada kesempatan ini Sekalian saya akan memberitahu Cara penggunaannya Dan saya pada kesempatan ini Juga saya ada Dapat pesanan untuk Printernya problemnya Printnya Putus-putus dan saya sudah lakukan Head cleaning dan sudah coba Maintenance namun tidak bisa Ternyata Head printernya Tersumbat Jadi teman-teman saya akan Membuat video ini Tentang membersihkan Head printer Menggunakan Ultrasonic Ini dia Yang akan saya bersihkan Teman-teman Dua head printer Dua head printer Dan teman-teman Mengenai Ultrasonic Cleaner ini Ini alat yang biasa Digunakan para Pengguna Atau service Printer Komputer Komputer untuk membersihkan Perangkat-perangkat Dan kebetulan Saya punya Kemarin saya baru beli Baru beli Dua minggu lalu Dan saya baru review sekarang Ini dia alatnya Karena Dua minggu lalu Ada kerja yang lain Ini dia alatnya Ini ultrasonic Bentuknya Seperti ini Dalamnya Seperti ini Jadi alat ini Digunakan Untuk biasa Membersihkan Bisa juga Anting-anting Kalung Benda-benda Elektronik Seperti Papan CDB Untuk Membersihkan Karat-karatnya Dan ini Dua bentuknya Dan disini Juga ada Keterangannya Mikro Komputer Intelli Control Double Jadi ini Untuk Menghilangkan Karat Membersihkan Benda-benda Yang tersumbat Jadi teman-teman Bisa lihat Ini keterangannya Teman-teman Bisa cari Artinya Sendiri Bahkan ini Bentuknya Tombolnya Ya Kita mulai saja Kebetulan Hari ini juga Saya Akan Review Bagaimana Cara menggunakannya Dan bagaimana Cara membersihkan Headprinter Dengan ini Oke Kita mulai saja Kita langsung Colokan Colokan Ini kita Colokan Ke listrik Nah Jadi dia Menyalanya Begini Teman-teman Untuk Headprinter Kalau kita Melakukan Pembersihan Teman-teman Disini Kalau Membersihkan Headprinter Menggunakan Ultrasonic Ini Teman-teman Tidak boleh Membersihkan Sampai ini Ininya Basah Socket Untuk Kabel Kabel Fleksibel Tidak boleh Basah Kalau basah Bisa mengakibatkan Coslet Dan Fuse Atau F1 Biasanya Putus Power F1 Jadi teman-teman Kalau membersihkan Batasnya Sampai sini Sampai Disini Sini Jangan Sampai Kena Yang Ini Socket Oke Kita mulai saja Kita Tuang air Tuang air sedikit Teman-teman Perkiraan Perkiraan Nah Perkiraan Nah Sudah Teman-teman Tinggal Taruh Kebetulan Saya punya Hari ini Saya membersihkan Dua Jadi Teman-teman Taruh Satu Dua Dua Oke Teman-teman Cara Membersihkan Teman-teman Tinggal Tekan Tombol Ini Nah Nanti Muncul Begini Tekan Teman-teman Tinggal Kasih Naik Angkanya Klik Satu Dua Tiga Itu Angka itu Hitungan Menit Jadi teman-teman Biasanya Saya 10 menit Untuk Melakukan Pembersihan Ini Jadi teman-teman Sekitiga 10 Langsung Tekan Tombol Yang ini Seperti ini Seperti ini Teman-teman Bisa Tutup Bisa Tidak Tapi Saya Bisa Tutup Biar Maksimal Seperti ini Oke Kita Menunggu Kemungkinan Sampai 10 menit Kedepan Tidak Akan Menampilkan Sampai 10 menit Kedepan Nanti Saya Sampai Di Selesai Dan Saya Akan Menunjukkannya Karena Berhubung Kita Menunggu 10 menit Kedepan Jadi Saya Akan Potong Video Ini Sampai Selesai Poto Video Ini Untuk Mempercepat Waktu Sudah Selesai Pembersihannya Menggunakan Ultrasonic Nah Kita Bisa Lihat Hasilnya Kita Buka Buka Kita Buka Nah Teman Teman Lihat Jadi Lihat Jadi Benar Benar Diversikan Lihat Sampai Tinta Tinta Semua Keluar Keluar Teman Teman Tinggal Begini Saja Tinta Tinta Yang Sudah Beku Atau Sudah Menjadi Penghambat Jalannya Tinta Semua Sudah Dikeluarkan Ini Lihat Jangan Sampai Ini Basah Teman 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 Tinggal Bersihkan Begini Aja Nah Yang Satunya Lagi Jadi Bersihkan Sampai Ke Pori Porinya Diangkat Ya Mungkin Sekian Tutorial Jangan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Jika Ada Usulan Untuk Membuat Tutorial Lain Bisa Disampaikan Di kolom Komentar Sekian dari Saya Terima Kasih Tengah 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 π